Kasus pencabulan dan perkosaan makin marak saja akhir-akhir ini. Di Ambon, anak umur 11 tahun mencabuli bocah berusia 4 tahun. Di Jember, ratusan warga desa Puger Kulon mendatangi Mapolsek Jember, menuntut polisi menangkap warga yang memperkosa anak di bawah umur. Usianya baru 11 tahun, tapi ia sudah menjadi tersangka pencabulan tetangganya, seorang bocah umur 4 tahun. Tersangka berinisial I ini menutup wajahnya dengan karton bekas saat digiring polisi dari Reskrimpores Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Pencabulan terjadi di rumah kontrakan korban yang juga tetangga pelaku. Saat korban sedang di kamar mandi, pelaku masuk dan langsung menutup pintu kamar mandi. Ia mencabuli korban hingga kesakitan dan menangis. Ibu korban yang mengetahui kejadian ini melapor ke polisi. Tersangka yang sudah tidak bersekolah ini mengakui perbuatannya. Ia melakukannya karena sering menonton film porno bersama teman-temannya. Tersangka dipindahkan ke rumah tahanan Waiheru Ambon dengan pertimbangan masih di bawah umur. Di Jember, Jawa Timur, ratusan warga desa Pagerkulon mendatangi Mapolsek. Menuntut Dono Mulyo, 62 tahun ditangkap karena diduga memperkosa bocah berusia 7 tahun yang masih tetangganya. Sempat terjadi ketegangan antara polisi dan massa. Ketegangan meredah setelah polisi berjanji menangkap pemerkosa tersebut. Hasil BISOM sementara ada indikasi sesuai apa yang dilaporkan oleh orang tua korban. Sehingga kami langsung berkerak tepat kemarin segera berkoordinasi dengan BPA Polres. Karena dalam hal ini Polsek kurang berwarna untuk penangan itu karena korbannya anak-anak dan perempuan lagi. Kita tidak punya penyidik untuk penanganan perempuan. Korban dinodai pelaku beberapa kali dengan imbalan uang Rp5.000 hingga Rp20.000. Sahlan Helut dan Agus Ainul Yakin melaporkan dari Ambon, Maluku dan Jember, Jawa Timur.